Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan selalu dimudahkan urusannya dalam hal apapun itu dan terus semangat untuk menghadapi tes ke depan dan semoga dipermudah tes ke depannya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah dukung terus channel saya dalam bentuk apapun itu, like, subscribe, komen Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi Dan untuk teman-teman yang belum menonton video saya yang berkaitan dengan TKD Saya sarankan untuk menonton karena di bawah-bawah itu banyak video yang menarik pembahasannya juga seru, soal-soalnya juga oke-oke tetapi banyak dari teman-teman yang ternyata belum menonton yang versi TKD ya itu bagus-bagus soal-soal dan pembahasannya Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal spasial atau figural atau deret gambar Ini ada beberapa tips dan trik menyelesaikan soal figural yang sulit yang berkaitan dengan bangun ruang Sudah saya sajikan di video sebelum ini Dan disitu ada beberapa contoh soal dan pembahasannya meskipun gak banyak hanya sekitar 4-5 soal tapi saya sajikan benar-benar triknya supaya logika kita berkaitan dengan deret gambar yang sulit atau yang bangun ruang itu semakin berkembang Baik langsung saja kita bahas soal berkaitan dengan spasial Jadi disini untuk petunjuk mengerjakan soalnya pilih satu gambar dari 8 gambar yang menurut Anda paling tepat untuk mengisi kotak kosong yang tersedia Jadi nanti disini ada disediakan satu gambar kemudian kita memilih di antara pilihan 1-8 ini mana yang benar Baik langsung saja kita lompat soal gak apa-apa karena ini sepertinya lebih menarik lebih menantang untuk dibahas soal nomor 5 dan seterusnya Nanti kita tetap akan bahas soal nomor 1 dan seterusnya tapi itu gak terlalu sulit mudah untuk dibahami Soal nomor 5 Nah disini disediakan gambar ada beberapa gambar jadi kita suruh melanjutkan nih gambar disini di ruangan ini gambarnya bakal berbentuk seperti apa ya Oke kita bahas ya Jadi prinsip kotak nomor 5 ini yaitu kita mengisi kotaknya dari atas ke bawah Nah dari sini ke bawah ya Jadi kita lihat yang sebelah kiri sebelah kiri ini kotak pertama itu kosong kemudian kotak kedua ini setengahnya dan bergaris horizontal kemudian kotak nomor 3 ini garis horizontal penuh Oke kemudian nomor 5 Kemudian yang tengah maksudnya yang tengah ini berisi segitiga Oke kemudian yang paling tengah kedua ya tengah kedua ini berbentuk segitiga tapi ditambah dengan isi yang ini Oke kemudian yang baris ketiga yang paling bawah ini satu paling akhir ditaruh disini ya kemudian yang nomor 2 ini tambahan nomor 2 ditaruh disini Oke yang baris ketiga jadi tadi yang baris kedua ini ditaruh disini jadi ada tambahannya samping sini ya kemudian yang nomor 2 ini sama ini yang baris ini ditaruh disini jadi tambahannya ini Nah baris ketiga seperti apa jadi harusnya baris ketiga itu adalah penuh garisnya penuh horizontal kemudian yang ini ditaruh disini jadi jawabannya adalah ya nomor 2 Oke nomor 6 Baris pertama ini memiliki tiga kotak hitam kemudian ada satu garis horizontal di paling atas kemudian yang di bawahnya ada dua garis horizontal yang ketiga ada tiga garis horizontal jadi nomor 6 ini adalah kebalikan nomor 5 nomor 5 ini bertambah jadi yang sisi sebelah kiri ini akan mengisi ke sisi sebelah kanan tapi yang nomor 6 ini berkurang nomor 6 yang sisi sebelah kiri ini ada tiga tiga kotak tiga segi 4 tapi yang kemudian ini dikurangin satu jadi dua segi 4 nah tetap sama-sama dua tetapi garisnya bertambah satu satu kemudian garis ini bertambah satu nah garis ini bertambah satu kemudian yang paling sebelah kanan ini tadi sudah tiga kemudian satu tiga dua satu oke jadi satu kemudian garis horizontalnya ini ada satu kemudian nah ini yang jadi pertanyaan kenapa disini ada satu untuk garisnya gampang ini garisnya satu garisnya dua pasti garisnya tiga nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah titiknya titiknya karena disini satu ini kan gampang nih sama-sama tiga kemudian ini dua ini satu jadi titiknya pasti cuma satu jadi jawabannya adalah yang nomor lima oke nomor tujuh nomor tujuh kita lihat kesamaannya ya jadi backgroundnya ini semakin ke samping ini sama sama-sama titik-titik kemudian backgroundnya yang ini sama-sama horizontal yang ini backgroundnya sama-sama kotak-kotak jadi kita pastikan ini backgroundnya pasti kotak-kotak oke yang jadi pertanyaannya adalah isiannya mau seperti apa oke silang titik segi empat segi empat silang titik titik segi empat pasti disini adalah silang oke pilihan jawabannya adalah yang nomor enam oke oke kita lanjutnya ke soal nomor satu karena ini polanya sama saya rasa teman-teman pasti bisa dia menjawabnya atau nanti gak ada masalah dia kita coba kita coba nomor satu nah ini kita suruh nyari ini disini ada gambar apa gitu disini ya ada gambarnya seperti apa gampang sekali ya disini tinggal meneruskan jadi disini ada titik-titik kemudian disini garis oke jawabannya nomor delapan kemudian yang nomor tiga ini gini ya jawabannya nomor menung saya rasa gampang sekali untuk yang soal figural figural ini nanti di video selanjutnya saya akan cari soal-soal figural yang sulit ya baik ke soal selanjutnya nah disini ditanyakan manakah kelanjutan dari gambar di bawah ini oke masih sama polanya seperti soal sebelumnya masih sama ya polanya dengan soal sebelumnya jadi kita urutkan dulu nih disini ada gambar yang berbeda ini ada garis horizontal kemudian ada garis yang menghadap ke atas ada yang menghadap ke bawah kemudian ini ada segitiga kemudian ini ada lingkaran kemudian ada persegi panjang kemudian ada kotak kemudian agak membulat dan ada huruf M oke kita boleh menentukannya mau ke bawah dulu atau ke samping baik yang karena disini baik kita langsung saja gak apa-apa deh ke bawah aja ya karena dari tadi juga kita analisanya dari bawah oke disini ada segitiga kotak bulat kemudian kepalanya ya ini kemudian kepala ini segi 4 atau kotak kemudian bulat dan segitiga ke bawah kemudian ini bulat segitiga disini pasti kotak kemudian untuk garisnya ya kemudian ini lurus ya ternyata yang kali ini kita gak bisa baca ke bawah kita bacanya harus ke samping karena ternyata yang berbeda ini ke samping kita bacanya ke samping lurus ke atas ke bawah lurus ke atas ke atas ke bawah ke atas ke bawah pasti ini adalah ke atas lurus pasti ini adalah ke bawah oke kemudian untuk kakinya M ini apa ya kita bacanya apa ya M kotak aja ya M kotak M kotak bulat gak apa-apa deh bulat aja kita sebut istilahnya bulat ya bulat M kotak maka ini kotak bulat maka ini M jadi jawabannya adalah kotak ke bawah M kotak oke kotak ke bawah M ya jadi jawabannya adalah D nah kemudian ke soal nomor 2 soal nomor 2 ini menurut saya adalah soal yang sulit karena disini jawabannya sama semua sebenarnya tapi nanti kita lihat ya soalnya dari bangun yang ada manakah yang mempunyai pola yang berbeda oke kita bahas dari mana dulu ya dari kelengkungan oke untuk ekor melengkung ke bawah ini ekor melengkung ke bawah ekor melengkung ke bawah ekor melengkung ke bawah ekor melengkung ke bawah sama semua ternyata matanya di atas mulut mata di atas mulut mata di atas mulut mata di atas mulut mata di atas mulut sama semua oke telinga depan lebih kecil daripada telinga belakang kalau telinga depan lebih kecil daripada telinga belakang, telinga depan lebih kecil dari telinga belakang, telinga depan lebih kecil dari telinga belakang, ternyata telinganya sama semua kemudian, jadi apa yang membedakan kalau kita analisa, ini sama semua ini kalau tidak dengan ketelitian yang tinggi, maka kita tidak dapat menjawab soal ini, karena memang jawabannya sama semua apa satu-satunya yang membedakan yaitu arahnya mungkin kita akan bertanya arahnya sama semua kok arahnya berbeda semua kok ini gitu tapi ini ternyata enggak ini arahnya sebenarnya sama semua hanya ada satu arah yang berbeda ya kemana ketika kita putar kita seragamkan arahnya yang E ini bisa mengarah ke sini kita seragamkan semua arahnya ya kemudian yang D ini kalau kita putar lagi arahnya bisa ke sini ini kepala ya ini ekor yang C kita putar ke sana sedikit arahnya bisa gini searah semua? ya searah semua kemudian yang B kalau kita putar mau putar ke arah manapun itu enggak bisa arahnya pasti ke sini kalau diputar sedikit ya arahnya ke sini gitu jadi tidak ada yang mengarah ke searah jarum jam kalau ini kan searah jarum jam nih yang D juga searah jarum jam yang A ini kalau diputar ke sana juga bisa mengarah ke jarum jam jadi jawaban yang paling memiliki pola yang paling berbeda adalah B begitu ya menganalisa jawabannya kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal adalah nah ini kita ingat kembali soal tips dan trik yang kemarin sudah saya bagikan di video sebelumnya kita boleh pakai garis bantu tapi di video kali ini sepertinya saya enggak mau pakai garis bantu kalaupun pakai garis bantu itu adalah hal yang sangat memudahkan tapi saya hanya ingin memberikan ada cara lain selain menggunakan garis bantu yaitu dengan cara cocok logi cocok logi adalah mencocokkan satu persatu pilihan jawaban kemudian kita pasangkan apakah memang sesuai dengan jaring-jaring pada soal atau tidak kita coba ya dengan metode cocok logi kita lihat yang pilihan jawaban A disini ada garis horizontal bertemu dengan full hitam nah kita lihat disini apakah kalau garis horizontal disebelahkan dengan full hitam posisinya akan berhimpit ya berhimpit berhimpit dan seperti ini ya jadinya jadi memang posisinya nanti akan seperti ini jadi ketika dihimpitkan ini seperti ini sisinya dihimpitkan maka full hitam ini akan melintang garisnya menabrak si full hitam maka antara garis horizontal dengan full hitam ini benar kemudian kita lihat lagi full hitam dengan diagonal kita lihat disini full hitam dengan diagonal bersebelahan apakah bisa full hitam dengan diagonal bersebelahan sama sekali tidak bisa karena ketika ini dibentuk kubus akan terpisahkan oleh horizontal yang tidak bold dan tanda plus jadi full hitam dan diagonal pasti tidak akan bersebelahan jadi A adalah alternatif jawaban yang salah kita lihat B tanda plus ini bersebelahan dengan horizontal apakah mungkin sama sekali tidak mungkin karena garis horizontal yang tidak bold dan tanda plus ini pasti akan terpisahkan dia tidak akan berbatasan langsung sedangkan ini berbatasan langsung ya jadi yang garis horizontal non bold ini pasti akan berbatasan langsung dengan vertical bold diagonal diagonal bold dan full hitam jadi pilihan jawaban yang B bukan alternatif jawaban yang benar sudah pasti salah antara horizontal bertemu dengan full hitam kemudian kita lihat alternatif atau pilihan jawaban yang C disini ada full hitam sebelahan dengan tanda plus apakah mungkin ya ini mungkin kalau tanda plusnya ditaruh di atas maka full hitam akan sebelahan dengan tanda plus ini mungkin jawaban benar kemudian full hitam bersebelahan dengan diagonal diagonal bold ya ini juga mungkin kita lihat yang D yang D diagonal bertemu dengan tanda plus apakah mungkin ya ini mungkin ketika tanda plusnya ditaruh di atas maka nanti akan bertemu dengan diagonal kemudian bertemu dengan garis vertikal yang bold jadi nanti kita bayangkan ya ini ada di bawah kemudian ini ditutup ke atas ini ini ditutup dibangkitkan gitu ini dibangkitkan kemudian ini akan menjadi sisi paling atas ya disini ada tanda plus maka ketika yang vertical bold ini dibangkitkan posisinya akan menjadi sejajar dengan tanda plus jadi dia tidak akan menabrak ya jadi posisinya akan gini sejajar jadi posisinya itu tidak mungkin gini ini tanda plus posisinya gini ini tidak mungkin nah sedangkan pilihan jawabannya yang D ini posisinya menabrak jadi D bukan alternatif jawaban yang benar satu lagi kita lihat yang E yang E diagonal dengan vertical bold ini sebelahan ya mungkin kemudian diagonal dengan nah ini diagonal dengan full hitam diagonal dengan full hitam pasti akan dipisahkan oleh tanda plus seperti tadi saya jelaskan tanda plus ketika ditutup di atas maka akan memisahkan diagonal dengan full hitam jadi E bukan alternatif jawaban yang benar jadi satu-satunya jawaban yang benar adalah C demikian alternatif cara mencari spasial selain dengan garis bantu baik selanjutnya soal nomor 5 jadi cara menyelesaikan nomor 5 ini sangat gampang sekali sebenarnya walaupun mungkin ketika pertama kali kita melihat kita akan putus asa seperti apa cara menjawabnya apa yang berbeda mungkin sekilas kita akan menjawab D karena disini saling memotong semua dan ternyata clue-nya bukan itu soal nomor 5 ini clue-nya adalah coba dilihat lagi apa kesamaannya yaitu lingkaran lingkaran sebagai pusat disini ada segitiga dan segi empat segitiga dan segi empat ini salah satu sisinya pasti ada di dalam lingkaran salah satu sudutnya maksudnya salah satu sudutnya itu pasti ada dalam lingkaran yang B juga ada ya dalam lingkaran baik itu segi empat maupun segitiga yang C ini juga ada segi empat dan segitiga ada dalam lingkaran salah satu sudutnya dari segi empat dan segitiga ini kemudian yang D ini juga sama salah satu sudut dari segitiga dan segi empat ini ada dalam lingkaran yang E tidak yang E ini lingkaran tidak sebagai pusat tetapi segitiga jadi segitiganya sebagai pusat, jadi jawabannya adalah E, oke lanjut ke soal nomor 6 ketika beli baju baru adalah TAP dan beli mobil bekas adalah TBH, maka beli mobil baru adalah, wah gampang sekali nomor 6 beli itu T, ya jadi beli itu T ini ya kemudian mobil itu adalah B baru itu adalah P ini ya, baru ini P kemudian mobil ini B, jadi T, B, P T, B, P, oke jawabannya B, gampang sekali baik lanjut ke soal nomor 7 manakah kelanjutan dari gambar di bawah ini nah ini ada baik, sebelum melanjutkan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk beberapa detik atau beberapa menit berpikir tentang bagaimana jawaban nomor 7 ini, disini ada batas ya, jadi ada kiri atas kemudian kanan atas, kiri bawah, kanan bawah nah ini ada satu, kemudian ini ada dua ini ada satu, ini ada dua, ini ada dua yang sebelah kiri bawah kanan bawah ada satu, kemudian ini kiri atas ada dua kanan atas ada dua kiri bawah ada satu kanan bawah ada satu kemudian ditanya selanjutnya bagaimana ya, disini ada berapa, disini ada berapa, disini ada berapa dan disini ada berapa saya memberikan kesempatan kepada teman-teman menganalisa, mencoba seberapa jauh kemampuan kita dalam menganalisa soal spasial ini sembari menunggu analisa jawaban atau tebak-tebakan jawaban dari teman-teman ini, apakah ini ditambah satu, ya ini dari satu kedua, dari dua kedua, dari dua kedua bagaimana polanya sembari menunggu jawaban teman-teman, saya mengingatkan teman-teman sekali lagi, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan kepada teman-teman untuk subscribe channel ini semoga dengan subscribe dari teman-teman, channel ini semakin berkembang ke depannya bermanfaat untuk kita semua dan subscribe itu tidak menguras tenaga sama sekali, tetapi itu sangat bermanfaat bagi saya dan channel ini untuk terus menebarkan manfaat kepada kita semua, amin ya bagaimana teman-teman apakah sudah ketemu jawabannya ya, jadi soal nomor tujuh ini ternyata gampang sekali mungkin kita yang masih berpikir rumit ya bagaimana apakah ini menjadi tiga apakah ini menjadi dua apakah ini menjadi satu apakah ini menjadi nol gitu gak perlu memikirkan serumit itu jadi kita lihat aja jumlah dari bintang ini ada satu kemudian ini ada tiga ini ada lima ini ada satu dua ada tujuh ini satu tiga lima tujuh jawabannya selanjutnya pasti jumlah bintangnya ada sembilan baik kita coba mana yang jawabannya adalah sembilan tiga lima ya sembilan jawabannya adalah A yang B empat oke yang D yang E delapan oke jawabannya adalah A baik ini sepertinya menuju ke soal terakhir ya karena sudah terlalu panjang durasinya nanti takutnya teman-teman bosan kalau memang teman-teman masih pingin coba untuk membahas soal nomor delapan kemudian sepuluh sebelas dua belas dan selanjutnya ini masih banyak sekali stok soal boleh teman-teman silahkan komentar apakah soal ini mau dibahas atau tidak kalau mau dibahas insya Allah nanti saya buatkan videonya ini nomor enam belas mirip ya dengan yang clue yang saya berikan kemarin kita lanjut saja kita lanjut saja saya pilihkan satu yang paling relevan dengan apa yang kita bahas kemarin ini aja deh soal nomor enam belas ya ini sedikit lebih sulit jadi semoga sedikit lebih menantang ya dan ini juga merupakan realisasi dari tips dan trik kemarin yang saya berikan nanti kalau mau kita bahas jangan lupa komen ya teman-teman baik bangun yang dibentuk dari jaring-jaring pada soal ini adalah oke jadi ini ada segi 4 kemudian ini ada lingkaran kita buat garis lurus oke jadi lingkaran dan apa ini namanya belah ketupatnya ini satu berhimpit sisi ya bersebelahan sisi lingkaran dan segi lingkaran dan belah ketupat ini bersebelahan sisi lingkaran dan belah ketupat ini bersebelahan sisi ya ini ya ini pilihan jawaban yang memungkinkan kemudian yang A bagaimana nanti karena bisa jadi lingkarannya ada di sebelah sana atau di sebelah sini maksudnya atau di bawah mungkin kemudian yang ini lingkaran dan ini ini pilihan jawaban yang memungkinkan ya ini juga pilihan jawaban yang memungkinkan ini tidak ada ya ini mungkin maksudnya ini ya belah ketupat ya disini kok muncul tiba-tiba segitiga ini juga kurang tahu oke yang kedua belah ketupat dan setengah lingkaran ini bersebelahan sisi tetapi memiliki jarak ya jadi jaraknya jadi ini memiliki jarak tidak berhimpit sama sekali oke kita lihat yang B belah ketupat dan setengah lingkaran ini bersebelahan sisi dan memiliki jarak ya B alternatif jawaban yang benar kemudian yang D belah ketupat dan setengah lingkaran ini bersebelahan sisi dan memiliki jarak D alternatif jawaban yang benar kemudian yang E belah ketupat dan setengah lingkaran bersebelahan sisi tetapi tidak berjarak harusnya ada disini ya ya disini jadi yang E ini bukan alternatif jawaban yang benar kemudian oh ini yang A yang A segi belah ketupat dan setengah lingkaran ini bersebelahan sisi tetapi memiliki jarak A alternatif jawaban yang benar yang pasti salah adalah E ya kemudian yang ini saya tidak dapat menyimpulkan ya yang C ini karena sudah jelas ya saya tidak tahu apakah ini ada kesalahan penulisan atau seperti apa ya kemudian ini kalau misalnya ini yang lingkaran dan setengah lingkaran ini dihimpitkan maka posisi setengah lingkaran ini nanti akan disini ya jadi setengah lingkaran dan lingkaran ini berhimpit sisi ya setengah lingkaran dan lingkaran ini berhimpit sisi kemudian ini tidak tidak benar ya yang A karena harusnya lingkaran ini muncul kalau pun misalnya lingkarannya ini ada di bawah ini salah harusnya lingkarannya pasti ada disini tidak mungkin di bawah atau disamping seperti yang awalnya alternatif awal tadi saya sebutkan itu tidak mungkin kemudian pun di sisi yang sebelah pojok sana juga tidak mungkin karena kalau lingkaran menghadap kesini berarti setengah lingkaran yang menghadap kesini pasti lingkarannya menghadap kesini kemudian yang B setengah lingkaran menghadap lingkaran dan berhimpit sisi ya B alternatif jawaban yang benar kemudian yang D yang D ini tidak benar ya karena harusnya setengah lingkarannya ada disini D ini tidak benar jadi jawabannya adalah ini tadi A salah ya karena harusnya disini jawabannya adalah B coba kalau pun misalnya ini ini tadi adalah sebuah kesalahan ini ya cetak kesalahan pembuatan soal pun misalnya ini ini adalah belah ketupatnya di sebelah sini lingkaran di sebelah sini adalah benar tapi dari sisi setengah lingkaran ini salah karena harusnya setengah lingkarannya ada disini kalau lingkarannya ada disini jadi C bukan pilihan jawaban yang benar juga jadi jawabannya adalah B baik itu tadi soal terakhir terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update soal dan pembahasan yang terbaru semoga langkah teman-teman dimudahkan dan diberkahi selalu amin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh